Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengklaim stok minyak goreng curah di bumi reyok masih cukup. PMK bakal melakukan pegajian ulang untuk kembali melaksanakan pengadaan operasi pasar minyak goreng murah. Saat ini warga di Kabupaten Ponorogo masih kebingungan dalam mendapatkan minyak goreng curah. Bahkan warga rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual dengan harga murah. Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Ponorogo menyebut stok minyak goreng curah di pasaran masih cukup. Sehingga tidak semestinya warga kebingungan dalam mendapatkan minyak goreng curah tersebut. Bedianto, Kepala Dinas Perdagung Ponorogo menjelaskan pihaknya bakal melakukan pengkajian ulang di lapangan. Saat ini pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau kondisi di lapangan. Di saat ini, saat ini masih sedang saya menurunkan tim untuk memantau kondisinya bagaimana. Setelah nanti tim nanti pulang, akan kita simpulkan kita harus melangkah bagaimana. Bahkan, kita nanti tim ini akan keluar dengan kepolisian juga. Berarti ini belum ada rencana untuk operasi pasar lagi, Bapak? Ya, masih kita kaji ulang dulu. Kita kaji ulang dulu, bagaimana nanti hasilnya di pasar. Itu hilang atau hanya pas beli, tidak pas tempatnya di salah satu tempat apa semuanya tidak ada. Masih kita kaji dulu, nanti setelah itu nanti kita simpulkan langkah apa yang harus kita ambil. Nanti kita akan segera merumuskan itu. Bedianto menambahkan dari hasil pantauan tim itu nantinya pihaknya bakal merumuskan perlu dilakukan operasi pasar minyak curah kembali atau tidak. Ega Patria, JTV, Onorogo